Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya UJTA channel Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai Halo sobat sobat UJ Dimanapun anda berada Semoga sehat walafiat Dibudahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Oke sobat sobat UJ yang berbahagia Di video kali ini saya punya bahan Pikus Iprik Ini sudah programan Hampir 2 tahun Ini saya akan rapikan Dan pembersihan Batu karangnya Sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukungannya Untuk cara like, share, dan subscribe Yang sudah bergabung Banyak-banyak terima kasih Semoga sehat walafiat Dibudahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin Yang baru menemukan Bukan channel saya Silahkan like, share, dan subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasinya Tidak ketinggalan lagi Video-video terbaru dari saya Tentang seputar bonsai Oke kita lanjut ke videonya Sokatu Halo Om dan tante Udah subscribe channel Ayahku belum? Jangan lupa subscribe Comment Dan subscribe Bye-bye Mwah Mwah Pertama kita Kita buangkan rumput liarnya dulu ya Ini terlalu balas Ini terlalu nyumpet Tadi saya pengambilannya di kebun belakang Saya lupa ini Pohon ini ada di bawah pohon jambu air Tertutup dia ini Dan ini rumput liarnya sampai rimpun sekali Yuk kita eksekusi Terima kasih telah menonton Oke penampakan seperti ini ya Kalau sudah dirapikan Rumput-rumput liarnya Sekarang kita cuci atau disikat ya Biar kelihatan batu karame Ini hanya sekedar mereview aja ya Kalau kita rapikan Mudah-mudahan bagus Dipandang matanya Dan indah juga ya Ini asli batu karame Batu karame Ini saya dapat pohon dari Untuk batas tembok di toko Ini dekat got Atau selokan ya Dia nempel pohon ini Dia nempel pohon ini Seperti ini Kebetulan saya punya batunya tinggi Nah saya ambil Saya kalau berangkat kerja itu pagi Melihat batang ini Pohon ini Wah boleh juga nih Pohon Soalnya saya batu Punya batu itu tinggi Batu karame Akhirnya saya donkkel Setelah setelah off Kerja libur Saya donkkel Pagi-pagi Ya ini Saya tempel Sudah hampir Dua tahun ini Kalau gak salah Dua tahun Ini hanya sekedar mereview aja ya Ficus Ibrick Ini batunya asli Karena tidak dicuci Tidak diurus Ya seperti ini Batunya hijau lumutnya Nempel banget Sekalian pohonnya kita cuci juga Biar kelihatan bagus Putih Bukan putih Bersih aja ya Setiap pulang itu Pulang kerja itu Saya melihat pohon ini Wah boleh juga nih Donkkel Belum ada sempat Belum ada sempat Lucu Itu saya keluar Setiap pemberangkat kerja Melihat pohon ini Wah Pertama Dia ditebas Ininya nih Ditebas ininya Sama pemilih toko itu Wah masih ada batangnya Pas tebasan kedua Saya ambil Ini hasilnya Seperti inilah Karakter batangnya Lumayan Buat koleksi Ini iplik Sepertinya si iplik silver ini Kalau disini disebutnya Di tempat saya Ini beringin karet Kita buangin Akar-akar serabutnya Apa ya Biarkan saja Akar serabutnya Biarkan saja Yang penting kita cuci dulu Kelihatan kan Lebih dekatnya Seperti ini Hampir 2 tahun Dari ground Sampai sekarang Baru ini Dirapikan Dan dibersihkan Saya juga ini Baru ketutup Pohon jambu Air jambu air Ketutup jambu air Saking ributnya Jambu air Ini hanya sekedar Mereview saja Ini hanya sekedar mereview saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke sobat-sobat Uji Batunya sudah mulai Kelihatannya Seperti inilah Batunya Ini Batu asli Batu karang Programan 2 tahun Hampir 2 tahun Buat biasa Batunya Bakarnya sudah Mencekram Sudah kokoh Nanti kita rapikan Atasnya Biar Tumbuhnya Bagus Ini Batunya Batunya Batu karang Asli Batu karang Istimewa Sekali Batu Kita rapikan Atasnya Atasnya biar kelihatan bagus soalnya ini tinggi sejengka lebih ya kita impress ya saya akan press yuk kita eksekusi Oke saya akan potong di sini ya ini sudah kelihatan tunas ini terlalu tinggi nanti ini buat bugel ya kita tanam biasanya dia tumbuh subur kalau ditanam bekas potongannya sub indo by broth3rmax ini potongannya saya akan tanam ya potongannya lumayan ini biarkan ini cukup ya dua satu jengkal ya satu jengkal lebih jadi pas sedeng biarkan saja seperti ini mudah-mudahan untuk kedepannya bagus ya tunasnya subur oke cukup sekian dan terima kasih video dari saya ini semoga menginspirasi reviewnya bahan bonsai Iprik salam budidaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai